Intro Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia Kelas 8 semester 1 Bersama saya Rina Adiba Anak-anakku masih membahas tentang iklan, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan Tujuan pembelajaran kita adalah Siswa mampu menelaah hubungan struktur dan kaidah kebahasaan dengan teks iklan, slogan, dan poster dari yang kamu baca atau dengar Kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama yaitu struktur teks iklan Struktur teks iklan terdiri dari dua bagian Yang pertama adalah pengenalan produk Yang kedua pernyataan persuasif Pengenalan produk itu berisi judul iklan, slogan, ataupun poster Nah disini kalian bisa lihat ada contoh poster dengan judul cara memakai masker yang benar Contoh lainnya adalah bucin bubur cinta Biasanya tulisan judul itu ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan dengan huruf yang lainnya Struktur yang kedua adalah kalimat persuasif Kata yang terdapat dalam iklan, slogan, dan poster bersifat persuasif atau mengajak Jadi isi dari setiap iklan, slogan, ataupun poster itu berisi kata-kata yang mengajak orang lain yang melihat poster tersebut Untuk mengikuti apa yang ada dalam iklan atau poster tersebut Contohnya seperti ini Tetaplah optimis, corona kita kikis Iklan tersebut jelas mengajak kepada orang lain untuk selalu optimis dalam menghadapi penyebaran virus corona Itulah contoh dari kalimat persuasif Materi selanjutnya adalah kaedah kebahasaan teks iklan Persuasif adalah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya kalau persuasif itu merupakan kata atau kalimat ajakan Agar konsumen percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan Contohnya seperti ini Iklan nuvo atau sabun nuvo Ciptakan hari-hari antikuman Nah disitu ada kata-kata ciptakan yang berarti mengajak Kemudian yang kedua imperatif Imperatif adalah permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan ditandai dengan kata-kata ikutilah, hadirilah, ayo, wujudkan, janganlah, dan lain-lain Contohnya misalkan pada poster berikut ini Ayo, cuci tanganmu pakai sabun Kata-kata ayo merupakan kata imperatif Atau contoh lainnya Mari saling menghormati dan menghargai Kata imperatifnya adalah mari Selanjutnya adalah ringkas Artinya langsung menyampaikan maksud dan tujuan untuk memudahkan konsumen mengingat iklan slogan dan poster yang dilihatnya atau didengarnya Kita lihat contoh berikut ini Ada iklan produk aqua Ada kata-kata terlindungi untuk melindungimu Nah itu merupakan kata yang ringkas yang mudah diingat dan mudah dipahami oleh orang yang melihat iklan atau mendengar iklan tersebut Kaidah kebahasaan teks iklan berikutnya adalah berkesan positif Iklan, slogan, dan poster tidak boleh mengandung sara dan menjelek-jelekan produk atau jasa lain Meskipun saling bersaing dalam menjual produknya Contohnya seperti ini Ini adalah contoh yang tidak berkesan positif Ada dua iklan provider yang berbeda Kalian bisa lihat pada poster yang berwarna merah bertuliskan Tetangga sebelah ngakunya paling murah Ternyata tarifnya ribet banget Jaringannya terbatas Nah ini menunjukkan hal yang tidak positif Dan memberikan pesan dan pengaruh yang tidak baik bagi masyarakat yang melihat iklan tersebut Karena iklan itu sifatnya adalah mengajak Jadi iklan itu harus bisa memberikan kesan yang positif Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah berirama Berirama berarti menggunakan pengulangan nada yang sama agar menarik dan berkesan Nada disini dapat juga berarti kata atau kalimat yang berakhiran sama Atau juga nada untuk menyanyikan kata-kata atau kalimat dari iklan tersebut Misalnya disini ada contoh iklan counterpan Ada kata-kata no pain no gain Nah disini adalah akhiran katanya sama yaitu berakhiran in Bisa juga nada ini dibuat sebuah nyanyian atau sebuah lagu sehingga iklan itu menjadi menarik Contohnya kalian bisa lihat iklan berikut ini Bapak emang cingcai Harga santai kagak lebay Dinego aja say Pasti bisa say Dinego sampai oke Ayo ayo semua yang dinego bisa dinego Nego ditauin jago Ambil hp say Tinggal nego sampai cingcai Pilih produknya langsung klik tombol negonya Jangan lupa masukin angka nego say Setuju harga penawaran atau nego lagi say Hanya di Bukalapak Periode 26 sampai 31 Januari 2017 Ingat cuma di Bukalapak say Dinego aja say Pasti bisa say Dinego sampai oke Nah iklan Bukalapak tadi sangat menarik kan Karena nadanya itu dibuat sebuah lagu yang unik Kemudian juga kata-katanya itu dipilih dengan akhiran yang sama Seperti santai, cincai, lebay Itulah yang dimaksud dengan kaedah kebahasaan berirama Oh, you won't give me too much chances I don't care, I'm fine, I'm fancy, I'm brighter Yeah, yeah, oh boy I'm telling goodbye, I'm telling goodbye Yeah, oh boy I'm telling goodbye, I'm telling goodbye Tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah berakhir Sampai berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh berikutnya Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan Lakukan yang terbaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, you won't give me too much chances I don't care, I'm fine, I'm fancy, I'm brighter Yeah, yeah, oh boy I'm telling goodbye, I'm telling goodbye Yeah, yeah, oh boy I don't care, I'm telling goodbye Yeah, 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 yeah